Tapi kalau namanya raja, kenapa harus berubah jadi manusia? Jadi manusia, makanya ada bapak, ada roh kudus, ada anak manusia. Jadi Maria mengandung Tuhan. Maria nedekin Tuhan, Maria nyawikin Tuhan. Itu loh logikanya enggak masuk. Sudah anak kecil aja bingung. Kebanyakan murtadin-murtadin itu mengatakan dia ketemu dengan Yesus. Pendusta, Yesus yang mana? Buktikan ya, saya minta bukti ya. Markus 6 ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dan shalom sahabat kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel orang Islam. Bagi kamu yang menyukai dakwa Islam, jangan ragu tekan subscribe, like dan berkomentar. Semoga komentar kamu dapat bermanfaat dan merubah pandangan mereka terhadap agama Islam yang selama ini dianggap tidak benar di mata mereka. Pesan edukasi kami dalam setiap video yang kami tampilkan, ambil sisi baiknya sebagai pengetahuan dan buang sisi buruknya sebagai renungan akal sehat kita semua. Terima kasih telah menonton! Kan sudah saya sebut bahwa di dalam Yohana 10 ayat 30 disebutkan, aku dan Bapak adalah satu pribadi yang tunggal. Dan dijelaskan juga di dalam kitab wahyu dikatakan, akulah alfa dan omega yang awal dan yang akhir. Dan di dalam Al-Qirab juga menyebutkan, para alitaurat dan murid-muridnya berkata, apakah engkau masyias? Kau tak mengatakannya. Dan muridnya berkata, apakah engkau Tuhan? Kau tak mengatakannya. Dan muridnya bertanya lagi, apakah engkau berkata mengatakannya? Itu jelas! Ya, jelas itu perkataan Tuhan. Ya, tidak ada kolong langit di bumi ini. Tidak ada yang berkuasa selain badannya. Begitu, ya. Jangan samakan Yesus dengan Presiden. Presiden itu Raja di dunia. Ya, Raja suatu bangsa. Beda dengan Yesus. Ya, Yesus itu Raja sekalian Raja. Ham paham. Pak, itu kan umpama. Itu Presiden aja bisa ngutus. Itu perumpamaan. Dapat dibikin-bikin. Perumpamaan. Apalagi Tuhan, ngapain? Harus jadi manusia. Allah Bapak. Rauh Kudus. Lalu anak Allah. Kenapa sampai boleh ke itu? Allah tinggal kun faya kun. Atas sampean kun faya kun jadi. Itu jadi, Pak. Mau kiamat gampang. Mau damai, gampang. Mau susah, gampang. Itu Presiden itu perumpamaan. Masa Tuhan kalah dengan Presiden. Presiden retikal ngasih undusan. Jalan undusannya. Sedang Tuhan. Jawab, kita pikir. Wayu 19 ayat 16, ya. Di situ jelas. Ya. Seperti Yesus itu apa? Raja segala Raja. Bukan Bapu. Bukan Presiden. Paham? Sama yang kepentur dari Tuhan semangat sendiri. Yesus itu adalah Raja. Raja dari segala Raja. Bukan gitu. Sekarang kalau Raja sekali ke Raja, Bapak bukan Raja berarti. Yang Raja itu harusnya Bapak. Yesus itu ada dari Bermatnya menjadi manusia. Punya Raja. Segala Raja itu Bapaknya. Harusnya itu tinggal ngutus. Kepada utusannya selesai. Nggak ribet. Semangat ribet. Logika nggak masuk. Karena Yesus. Raja segala Tuhan. Raja segala Raja. Artinya apa? Presiden kedudukannya menjadi Presiden. Di dunia tersebut. Ya di bangsa tersebut. Contohnya saja di dalam Indonesia. Presiden ya jadi Presiden Indonesia. Bukan Presiden Arabian. Ya. Raja segala Raja itu apa? Penguasa di bumi dan di surga. Itu penjelasannya. Semangat mau ngomong apa? Bapak aja silahkan. Mau Raja segala Raja. Ya monggo. Hak sampean. Tuhan segala Tuhan ya monggo. Tuhan yang nggak bisa di kalahkan. Ya silahkan. Itu hak sampean. Tapi kalau namanya Raja. Kenapa harus berubah jadi manusia? Jadi manusia. Makanya ada Bapak. Ada Rauh Kudus. Ada anak manusia. Jadi Mariam mengandung Tuhan. Mariam netek itu Han. Mariam nyawik itu Han. Itu loh logikanya nggak masuk. Sudah anak kecil aja bingung. Jadi kalau Raja masa kalah dengan Jokowi? Pak Jokowi tinggal kasih menteri. Berangkat ke Kalimantan. Berangkat ke Papua. Berangkat Pak. Tuhan kok nggak bisa seperti itu. Harus berubah jadi manusia. Memangnya seperti kermen. Coba kau dengarkan lagi. Ya dengarkan Fahense lebih jelas. Lebih lengkap. Dan orang pula balik nako. King of King. Atau Raja segala Raja. Itu disebutkan di dalam Alkitab itu 6 kali. Ya. Yesus disebut Raja segala Raja di dalam Alkitab. Itu disebut 6 kali. Itu pendapat sampean. Di dalam kitab sampean. Silahkan aja. Mau Yesus itu Raja. Atau segala Raja. Tetap Yesus itu tetap anak manusia. Namanya anak manusia itu ya jelas. Ya nge-ngek. Ya makan. Ya lapar. Jadi Tuhan itu kebingungan. Kalau sudah lapar haus. Itu Tuhan nggak masuk akal. Mau Raja diraja. Itu urusan sampean. Tapi logikanya itu. Logika. Kalau saya nggak perlu dalil. Al-Quran jelas. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Alib Lamim. Dali-kali kita bulan. Itu jelas artinya. Nanti. Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan apa? Yesus adalah apa? Raja. Yesus adalah apa? Tuhan. Jelas itu. Makanya di Alkitab disebutkan. 6 kali sebutan. Yesus sebagai Raja. Ya. Sebagai Tuhan. Jelas. Itu perkataan di dalam Alkitab. Meteora. Saya berbicara dengan kebenaran. Bukan logika. Logika adalah suatu wawasan manusia tersendiri. Bukan pendapat Tuhan. Ia. Kitab. Saya sudah ngomong. Di dalam kitab. Terserah. Kitab itu mau ngomong apa. Karena kitab itu banyak refresi. Banyak yang dirubah-rubah. Walaupun saya nggak tahu. Tapi saya sering mendengarkan debat. Sekarang Injil tahun sekian. Tahun sekian. Tahun sekian. Berubah-berubah. Nah itulah yang. Coba di. Dianalisa. Bukan untuk menang-menangan. Dianalisa. Benar ini karena untuk tujuan. Besok loh ini. Besok di akhirat. Ini kita sebagai Muslim. Meluruskan. Kalau mau yang diluruskan. Nggak mau. Nggak masalah. Islam itu nggak ada paksaan. Bukan mengajak Islam. Tapi diajak berpikir. Islam itu logika. Agama itu logika. Masuk akal. Gitu loh Pak. Kalau masalah kita semua ngomong ini. Iya. Saya tahu kita semua ngomong gini. Gini. Gitu. Saya percaya. Tapi setelah melihat. Mendengarkan. Kok banyak yang janggal ya. Itu. Mau kita semua ngomong king. Of king. Of the king. Silahkan. Itu. Tapi secara logika itu loh. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Mas. Bukan masalah pendapat Tuhan. Firman Tuhan itu. Harusnya masuk akal. Contoh. Eh. Orang-orang kalau mau masuk surga. Kamu harus melakukan kebaikan. Jangan melanggar perintahnya. Kalau melanggar perintahnya. Kamu masuk neraka. Sama di dunia logikanya. Siapa yang mengelanggar aturan undang-undang di Indonesia. Maka akan kena sanksi atau dihukum. Tapi kalau yang menjalankan. Sesuai dengan aturan. Maka orang itu akan bebas. Termasuk kebebasan. Itulah suargo. Itu maksudnya logika itu seperti itu. Pak D. Janggalnya di mana? Janggalnya di mana? Bukankah di dalam kitab Anda yang janggal? Ya. Saya bongkar ya. Supaya Anda mendengarkan ini baik-baik. Contohnya saja. Ya. Saya beri satu contoh. Tentang Yesus disalib. Di dalam kitab Anda. Ya. Tidak ada Yesus dikatakan disalib. Di dalam Alkitab jelas Yesus disalib. Di dalam Al-Quran. Tidak ada katanya disalib. Jutau disalib. Ya. Ada lagi orang yang. Metafsirkan seperti ini. Ini umat kalian sih. Ya. Umat kalian ya berkata. Yesus itu pingsan. Metafsirkan disalib. Kan. Logika bodoh itu namanya. Kok Yesus disalib itu pingsan. Itu logika bodoh itu namanya. Jelas-jelas Yesus disalib. Dan. Perutnya ditombak. Ya. Sama tentara Romawi. Dan perutnya apa? Keluar darat dan air. Itu masih disebut pingsan. Logikanya dimana. Mau mikir. Itu penjelasan. Rekan-rekan sampean itu. Ada orangnya di grup ini. Kalau di dalam Al-Quran. Zaman ngomong Yesus gak disalib. Betul. Makanya Yesus itu gak disalib. Sedangkan Al-Quran itu bukan Yesus. Nabi Isa. Kalau sampekan Yesus. Nabi Isa. Al-Quran putra Maryam. Kalau sampean Yesus. Putra Maryam. Beda pak. Makanya kalau ngomong Al-Quran. Sudah gak bakal nyambung. Kalau Nabi Isa. Yang menurut sampean Yesus. Itu mengikuti. Aturan. Aturannya apa? Ya. Perintahnya Allah. Tuhan itu satu. Dan Nabi Isa utusannya Allah. Itu sebagai Nabi utusan. Lalu gak logikanya dimana? Pak Al-Quran mengatakan yang di. Mau dibunuh Nabi Isa lalu diserupakan. Itu memang seperti itu. Nabi Isa itu besok mau turun. Menghancurkan babi. Membunuh babi dan menghancurkan sahleb. Itu nanya nanti. Kayak apa menghancurkannya? Ya menghancurkan itu mengajarkan. Ketauhidan yang benar. Itu nanya menghancurkan sahleb. Membunuh babi. Orang-orang setelah. Tauhidnya benar. Menyembah Allah SWT. Yang kisah. Itu namanya. Membunuh babi. Itu logikanya seperti itu. Kam langit itu. Kalau namanya Tuhan. Yang jelas. Berkuasa. Segala-galanya. Gak bisa dilihat. Gak bisa dirasakan. Karena Tuhan itu. Tidak sama dengan yang diciptakan. Satu. Allah itu wujud. Wujud itu ada. Sama dengan entut. Entut itu ada. Tapi gak bisa dipegang. Gak bisa dilihat. Tapi bisa dirasakan. Bisa dibau. Itu. Bukannya saya membandingkan Tuhan. Zaman kaya entut. Enggak. Itu hanya. Secara logikanya. Seperti itu. Itu yang aku maksud. Logika. Gak harus logika. Satu. Ditambah satu. Dua. Itu logika. Kalau satu. Ditambah satu. Dua. Tapi sama dengan satu. Itu gak logika. Itu yang aku maksud. Agama itu logika kok. Sekarang Allah menciptakan neraka dan surga. Kalau. Gunanya apa neraka? Untuk. Menjebloskan orang-orang. Yang melanggar perintah Allah. Itu logika. Kalau yang surga. Tempatnya orang yang berbuat baik. Itu surga. Itu logika. Di dunia juga gitu. Itu maksud saya Pak. Jadi. Firman Allah. Atau wahyu Allah. Setelah diterangkan. Itu masuk akal. Gitu loh. Kalau Tuhan. Berupa Bapak. Menyampaikan. Membarok kudus. Berupa. Anak manusia. Yesus itu sendiri. Anak manusia. Firman menjadi manusia. Kan membingungkan. Gitu loh Pak. Itu kitab sampean. Itu terserah sampean. Bukan. Rakum dinukum waliyadin. Itu namanya gak ada pembahasan. Ini kan saling. Saling diskusi. Iya. Saya paham. Paham. Saya paham maksud Anda. Saya paham. Tetapi tidak semua kitab. Ya. Tidak semua kitab itu pakai logika. Ya. Alkitab menjelaskan seperti ini. Anda bisa terima atau tidak. Tidak terserah Anda. Apu yuk. Begitu dengan saya. Saya membaca kitab Anda. Saya mau mengatakan apa tidak. Itu terserah saya juga. Apu nih. Ya. Begitu. Berarti. Anda-anda itu ya. Memahami. Kitab-kitab itu secara logika saja ya. Tidak memahami. Sejaranya seperti apa. Secara-secara gamblangnya biik. Gitu loh. Iya. Saya tahu. Tahu. Anda pasti menjawabnya seperti itu. Iya. Tapi yang saya herankan. Logika teman-teman Anda itu. Logikanya lucu. Tidak masalah. Masa. Ada. Orang yang mati terus dibilang pingsan. Oh logikanya di mana itu. Orangnya ada di grup ini. Biar orangnya malu mendengarkan ini. Kalau mati dibilang pingsan saya kurang paham maksudnya apa itu ya. Saya tidak berani menjelaskan logikanya juga tidak masuk. Kalau mati ya mati. Memang ada. Mati tapi tidak mati Pak. Mati suri namanya. Itu mati tapi masih hidup. Itu atau koma. Dikatakan mati. Tidak mati tapi lama hidup. Nah itu lain bahasan. Tapi yang dikatakan mati. Terusnya saya tahu saya. Di Al-Quran itu. Kalau Nabi Isa itu memang tidak disalib. Itu saja. Karena itu Nabi Isa. Itu. Itu menurut saya Pak. Jadi kalau di kita sampai Nabi Isa disalib. Nah itu. Itu nanti. Ada yang menjelaskan orang yang bahan kitab. Injil. Coba lihat di depan-depan. Kalau menurut saya gini loh Pak. Bukan kita mencari menang ya. Saling merenung. Saling memikirkan. Mana yang benar. Mana yang tidak benar. Bukan mempertahankan ikut. Tidak. Bukan di situ letaknya. Oh iya ya. Kok benar ini ya. Oh iya ya. Kok benar ini. Itu itu saja Pak sebenarnya. Oh Islam itu logika ya. Kristen ini kenapa banyak kontradiksi. Dan banyak antara Kristen-Kristen saja. Kalau masalah gitu. Kadang-kadang tidak sama. Yang satu jawabannya begini. Satu jawab begini. Saya tahunya di depan. Tak bisa menjelaskan siapa. Dari siapa. Siapa yang ngomong. Tidak bisa begitu. Karena banyak yang ngomong seperti itu. Itulah saudaraku. Saya kan sudah menjelaskan seperti itu ke Anda. Ya toh. Tapi Anda saja kok kurang. Mendengarkannya. Ya. Beda seseorang yang. Pemerintah. Pemerintah. Presiden. Indonesia. Pemerintah di mana? Di Indonesia. Bukan Presiden Arab. Pemerintah di Indonesia. Bukan. Sama halnya Yesus. Yesus itu. Pemerintah. Ya. Pemerintah di bumi dan surga. Karena pemerintahnya itu jelas sekali. Gambelang. Ceritanya di dalam Alkitab itu gambelang. Jadi tidak perlu pelet berlapar. Ya. Jangan dilepare-laparkan. Simple sebenarnya. Ya. Gambarannya itu sebenarnya simple. Itu apa? Kenalah. Tuhannya seperti apa? Kalau di dalam Alkitab. Ceritanya seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran. Seperti itu juga. Ya toh. Jadi. Tidak ada salahnya. Baik Alkitab. Baik Al-Quran. Karena sama-sama kitab. Ya. Oh jauh saya naik Dewi. Bilang. Alkitab penyesat. Ya. Bilang. Alkitab itu. Nye dongeng. Ya. Itu up to you. Itu siapa? Setelah anda itu. Mau ngatakan apa? Itu keyakinan Kristen. Tetap sama. Itu menyembah. Bahwa. Yesus adalah itu. Silahkan saja. Sah-sah saja. Orang berkata apa dengan kitabnya? Sama halnya saya. Saya juga menjelaskan kepada anda seperti itu. Sama juga anda menjelaskan kepada saya. Tentang kitab anda seperti itu. Ya toh. Dan rekan anda saja berkata. Di dalam Al-Quran. Tidak menyatakan Yesus disalib. Justru. Yesus di dalam Al-Quran itu pingsan. Terus dia bangkit lagi. Katanya teman kau begitu. Bukan salahkan saya. Salahkan teman kau itu yang menjawabnya seperti itu. Saya hanya menjabarkan seperti itu. Ya. Cuma anda bisa menjawab seperti itu. Saya tunjukkan ke anda supaya anda mengerti. Tidak cukup dengan logika saja. Tapi dengan pemahaman. Ceritanya gimana. Cerita E.P.E. Surat Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Seperti apa. Jelas berbeda ya. Masa sama. Gitu loh. Jangan ngomong kosong. Mana buktinya memerintah di surga dan di dunia. Di dunia saja dia tidak pernah jadi raja. Hah? Masa raja dihinakan. Raja lahir di kandang babi. Kemudian ditangkap oleh hansib romawi. Diikat. Dibantai. Dikasih-kasih sempak-sempak baru digantung. Itu raja. Raja apa itu? Hah? Raja hinang. Hah cocok. Raja hinang. Di surga juga. Di surga bukan tempat pemerintah. Tempat perang-perangan. Di surga itu perang dengan naga. Dan ternyata Tuhan lo tuh kalah. Kalau saya enggak cerita kitab itu dongeng. Kitab itu apa. Apa yang saya menuliskan enggak. Saya enggak pernah ngomong kayak itu. Itu asumsi sampai anaknya. Kalau saya ngomong. Kenapa sih? Tuhan itu masih berupa jadi manusia. Awalnya sama gitu. Sedangkan saya samakan dengan presiden. Itu gambaran itu pak. Gambaran. Om presiden ngatur wilayah. Bukan seluruh. Atur wilayah. Cukup ada menteri. Itu bisa. Di bawahnya nanti ikut. Ini yang Tuhan king of the king. Apa tadi ya? Enggak paham. Raja segala raja. Itu harusnya bapak. Cukup memerintahkan kepada malaikatnya. Terserah bapak. Terserah Allah ta'ala isi sendiri. Terserah Allah mau berbuat apa. Mau hari kiamat sekarang enggak. Mau bumi dihancurkan enggak. Mau menciptakan apa. Itu urusan Allah sebagai makhluk itu sedikit ilmu yang diberikan mengenai Tuhan. Itu. Tuhan di sampean ini. Sampai hari kiamat. Itu nanti akan terjadi keributan. Coba lihat di depan-depan itu pak. Sambil direnung. Didengarkan. Kalau saya memang bukan ahli kitab Injil. Tapi saya punya kitab Injil. Enggak saya pahami. Itu hanya saya baca sekilas-sekilas gitu aja. Sambil dengarkan debat yang ada. Coba lihat debatnya Bang Juman. Terus Istatah Tahta. Terus debatnya Ceker Naik. Amadidat. Ternyata banyak orang Kristen yang masuk Islam. Itu pun enggak Kristen-Kristenan. Kayak pendeta yang intelektualnya tinggi. Ternyata masuk Islam. Itu. Dulur. Ngomong kosong apa? Jusuh kau yang ngomong kosong. Kau tidak tahu apa-apa mending sih, Mak. Ya. Kau tahu apa? Kitab kau saja masih tidak bisa membaca. Apalagi kitab orang. Ya. Mengajarin orang. Itulah. Kalau orang kafir itu suka membuat-buat dongeng. Hah? Katanya Yesus naik ke surga. Siapa yang bilang dia naik ke surga? Hah? Bohong itu kalau ada yang melihat dia naik ke surga. Hah? Sedangkan dengan alat yang canggih saja dari bumi ini tidak ada yang lihat dia naik ke surga. Apalagi dengan mata kepala pendusta. Mereka yang... Pindah agama alias motadin-motadin itu ya. Sudah menjual Tuhan ya. Karena imannya sudah goyang. Betul. Yang sudah mu'alap. Ya. Yang sudah mu'alap. Ya. Yang sudah meninggalkan Islam. Itu betul itu. Ya. Tidak salah meninggalkan Islam. Kalau meninggalkan Kristen itu salah besar. Kenapa saya bisa berangkat seperti itu? Karena bahwasannya di dalam Alkitab menjelaskan bahwasannya. Aku telah datang di atas awan-awan pada hari akhir. Eh? Pada akhir zaman. Coba. Kalau kau cerdas itu baca kitab, Bu. Coba. Bacakan saya kitabmu. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Coba dibaca. Bisa enggak kau membaca. Buat-buat dongeng kau saja yang buta. Tidak bisa membaca. Secara Alkitab. Secara kitab-kitab. Kamu cuma bisa baca doang. Ya. Mengerti secara ilmiah saja. Secara logika saja. Tanpa sejarah saja tidak ada. Ya. Kosong namanya. Justru meninggalkan Islam itu adalah salah. Salah besar. Pertama salah besarnya. Kebanyakan murtadin-murtad itu mengatakan dia ketemu dengan Yesus. Pendusta. Yesus yang mana? Gambar-gambar Yesus itu kau bilang Yesus? Itu adalah karang-karangan Leonardo da Vinci. Itu yang seringkali dimimpikan oleh manusia-manusia bodoh. Islam itu lalu murtad. Patung-patung Yesus yang dibuat oleh manusia. Itu yang dilihatnya adalah mimpi. Itu namanya jin, iblis yang dilihat. Siapa yang pernah melihat Yesus wajah Yesus? Pendusta itu. Itu adalah rekayasa Leonardo da Vinci. Itu yang digambar. Lalu itu yang sering dilihat. Dilihat muncul. Itu adalah setan. Markus 16, 17, 18 menjelaskan apa? Disitu menjelaskan apa? Tentang apa disitu? Tahu gak ceritanya? Sama halnya anda membaca surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Sama tidak? Jelas betul. Ya. Tahu gak artinya? Antara surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah apa? Tahu gak? Gitu. Kamu saya tanya. Kamu baca terjemahan apa orsinil teknya? Coba jawab itu. Kamu baca alkitabnya kamu terjemahan apa kamu baca orsinil teknya? Jawab. Itu menurut aset mata manusia. Beda yang melihat secara real. Secara kasat mata. Saat pribadinya bertemu sangat halik sendiri. Seperti contohnya Saulus bertemu Tuhan. Lantas dia bertobat. Dia. Seperti itu. Kalau tidak berpaling kepada Tuhan. Itu namanya dosa. Apalagi menyembah-nyembah beralah. Apa tiga masalah misi ini? Saya baca dua-duanya. Karena di dalam Indonesia tersebut ada laik. Ada masalah. Yang meninggalkan Islam itu hanya karena iming-iming. Iming-iming katanya jalannya lurus. Jalan. Tapi bukan tujuan. Itulah bodohnya. Makanya biasanya orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang miskin. Miskin iman. Miskin hati. Miskin ahlak. Miskin ilmu. Kalau dia kaya ilmu-ilmu Islam tidak mungkin dia murtad. Paham. Diiming-iming saja. Mau dikasih duit. Dikasih misi bungkus. Diiming-iming jalan ke surga. Jalan. Tujuannya mana? Tujuannya. Itu iming-iming iblis begitu. Pendusta semua itu pendusta. Mana ada Yesus bilang. Disuruh kamu menyembah Yesus. Tidak ada. Yesus pun tidak tahu kalau dia di surga. Siapa yang melihat di surga. Pendusta itu. Pendusta. Itu kau pendusta. Iya. Lici karena. Macau apa? Kalau bisa baca. Baca alibata saja ya. Ahim ahok dadal wosa. Suara seperti kamu ini baca dua-duanya. Coba dibuktikan. 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 Ayo. Buktikan ya. Buktikan ya. Saya minta bukti ya. Markus 6 ayat 3. Apa? Dikatakan apa di situ? Coba. Buktikan. Baca orsinil tek yang asli. Markus 6 ayat 3. Ayo. Coba. Saya ingin tahu ini. Jawab itu weh anak kecil. Jawab itu sudah. Kamu baca terjemahan apa orsinil teknya. Hi. Gak enak ya. Gak enak ya. Terjemahan saja gak paham. Apalagi orsinil teknya. Yuk. Kita muslim di sini. Baca orsinil teknya. Al-Quran. Loh ya apa? Terjemahan nanti belakangan. Gampang itu terjemahan itu. Kamu terjemahan gak paham ya. Dibilang Yesus. Berkelamin. Kamu bilang Yesus itu Tuhan. Goplog. Iya saya gak goblok. Orang goblok saya. Saya tahu itu perempuan. Bukan orang orang masila. Yuk. Yang kepentor itu odak kamu. Anak kamu tidak tahu. Yuk. Jelas yang sama kitab itu dijelaskan. Raja. Sekala Raja. Baca. Jangan terlalu banyak bicara. Bacakan saja. Markus pasal 16 ayat. Ya. 17-18. Katamu kau cerdas. Pendeta lagi. Sudah Markus 6 ayat 3 itu. Kronologi Yesus mengatakan apa itu. Markus 6 ayat 3. Baca itu. Goplog ini. Anak kecil mau macem-macem sama Pak Luput ini. Ini anak kecil modal apa ini. Modal. Kelaminya kamu mesti sekecil. Belum dihitan lagi. Yesus dulu kelaminnya hitan. Kamu kok gak hitan? Hah. Paulus hitan. Murid-murid Yesus hitan. Yesus hitan. Kamu kok gak hitan? Ini. Coba dibaca itu. Orsineltiknya ya. Markus 6 ayat 3. Inilah. Bagong. Bagong. Bagong gak kenerangkan. Makanya hayu. dan suarikat. Iya. Masih harus halang saja. Masih harus halangya. Masih akan datang. Hari-liya. Muarak. Report.